Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tak semangat? Semoga selalu semangat Saya ingin memberikan motivasi lagi Sekali lagi Bagi Anda yang tiba-tiba Membuka video dan langsung masuk ke video ini Tentu akan merasa berat Kenapa? Karena ini videonya sudah masuk ke bagian atau part 11 Atau bagian ke-11 Jadi kalau Anda merasa susah Anda harus mencari video-video yang sebelumnya Dari bagian 1, bagian 2, dan seterusnya Pada bagian ini sudah masuk ke bagian ke-11 Sehingga materinya Kalau Anda tidak mengikuti Mungkin akan terlalu berat Pada kesempatan ini Di video ini kita akan belajar Bagaimana keterangan tempat masuk ke dalam kalimat Kalau dulu kita sudah belajar Ada subjek, ada predikat Ada subjek, ada predikat Subjeknya siapa? Yang seperti nan, no, tangsin Nah, waktu itu predikat kita sudah belajar Ada predikat apa? Ada nama orang, ada profesi, ada benda Nah, pada kesempatan kali ini Predikatnya akan kita isi dengan kata keterangan tempat Contoh kata keterangan tempat itu apa? Ya, di rumah, di sekolah, di kampus, di bank Nah, bagaimana kita menggunakan keterangan tempat itu di dalam kalimat Sudah siap? Tolong perhatikan ini semuanya Ini adalah contoh dari keterangan tempat yang akan kita gunakan di dalam kalimat Keterangan tempat itu banyak sekali Hanya di sini yang saya ambil Hanya yang sering kita gunakan setiap hari Subjek masih posisi yang sama siapa? Nah, no, tangsin, uri, kenyo, ke, kebun, kedel Imbuan subjek masih ingat Jika akhirannya vokal mendapat nen Jika akhiran konsonan mendapat en Ini sudah saya susun semua dari sini semuanya Oke, kemudian predikat Perhatikan ini Dulu predikat adalah isinya apa? Kata benda, terus nama, terus profesi Nah, sekarang predikatnya kita kasih keterangan tempat Atau nama-nama tempat Nah, biasanya tempat itu nanti akan mendapatkan imbuan E Yang E itu artinya di Contohnya di rumah E ini artinya di Kalau masih ini saya kasih ketikan ya Pak E ini artinya apa? Di Jadi apa? Sekali lagi apa? E ini artinya apa? Artinya di Contoh ini Hakkyo itu sekolah Kalau hakkyo-we Hakkyo-we berarti di sekolah Itu Oke Contoh ini Nanti hakkyo sekolah ditambah E Maka jadi di sekolah nih Hakkyo-we Jadi gitu Jadi semua Nanti kalau ditambah E E itu artinya apa? Di Oke, saya bacakan keterangan tempat yang wajib Anda hafal Yang pertama Hakkyo Hakkyo menjadi hakkyo-we Berarti di sekolah Tehakkyo Kampus Ditambah E jadi Tehakkyo-we Samusil Kantor apa? Samusil Ditambah E jadi Samusile Samusile Cip Ditambah E jadi Cibe 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 Kemudian Cip itu apa? Rumah Kemudian Dosoguan Perpustakaan Apa? Dosoguan Perpustakaan Kemudian Sijang Pasar Sijang Pasar Neng Bank Neng Bank Supermarket Itu tuh supermarket Sama ya Supermarket Baca nih Supermarket Mungkin kuasa kata baru nih Supermarket Nah perhatikan di dalam bahasa Korea Ini sebetulnya ada S ya S di bawah S di bawah itu suaranya menjadi suara T Bukan Supermarket Bukan ya Tapi apa? S di bawah itu berubah menjadi suara T Maka jadinya Supermarket Supermarket Ya ini U Ya U Kalau coretanya ada dua Jadinya U S ketemu U jadi Su Jadi Supermarket Supermarket Agak tebalan Supermarket Supermarket Sekali lagi apa? Hakkyo Dehakkyo Samusil Cip Dusoguan Sijang Neng Supermarket Ini jenis keterangan tempat Nah semuanya ditambah aja E E Dehakkyo Samusile Cibe Dusoguan Sijang Neng Supermarket Nah itu imbuannya Tempat Dipasang setelah apa? Keterangan tempat Nah nanti Ada imbuan lagi di belakangnya predikat Ya Ada yang jika positif gunakan Isemnida Isemnida Nah imbuannya kapan dipasang? Ketika kita ingin buat kalimat positif berarti Subjek ditambah Nen atau N Predikat ditambah E Kemudian ditambah Isemnida Contoh nih Nah neng Nah neng Nah neng Hakkyo Isemnida Nah neng Hakkyo Isemnida Lihat warna kuningnya adalah Imbuan-imbuan yang wajib dipasang Artinya apa? Nah neng Saya Hakkyo E Di Sekolah Isemnida Ada Berarti artinya Saya ada di sekolah Gitu Atau saya di sekolah Jadi isemnida Ya bilang aja ada Saya ada di sekolah Kemudian Kalau negatif Gunakan Ijian Semnida Maka jadi Nenen Hakkyo Ijian Semnida Nenen Hakkyo Ijian Semnida Artinya Saya Tidak di Sekolah Saya Tidak di Sekolah Kalau Kasih ada Saya tidak ada di sekolah Tapi Saya Tidak di sekolah Juga boleh Oke Pertanyaan Tang sinen Kenapa Karena konsonan Tang sinen Hakkyo Semnika Tang sinen Hakkyo Semnika Nah Ketika menggunakan Nika Nika Ini artinya Apakah 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 Ada Apakah Anda Ada di sekolah Apakah Anda Ada di sekolah Jadi Imbuan ini Wajib Dihafalkan Iya Isem Nida Isem Nika Ijian Semnida Ada Positif Ada Pertanyaan Ada Negatif Jadi Kalau ingin membuat Kalimat Tinggal Apa Tinggal Ditambah Aja Unsur E Subjeknya Ditambah Imbuan Terus Keterangan Tempatnya Ditambah E Kemudian Ditambah Kalau Positif Isem Nida Kalau Pertanyaan Isem Nika Kalau Negatif Ijian Semnida Contoh Kita Nanya Contoh Kolom Disini Tangsinan Samosil Kita Tanya Apakah Anda Di kantor Apakah Anda Di kantor Tinggal Apa Tangsinan Samosile Tangsinan Samosile Tangsinan Samosile Tangsinan Tambah E Ini Apa Menyatakan Keterangan Tempatnya Tangsinan Samosile Apakah Ada Isen Nikah Tangsinan Samosile Isen Nikah Tangsinan Samosile Isen Nikah Kalau Dijab Ya Berarti Kalau Tidak Kita Sudah Belajarkan Kalau Tidak Jadi Mudah Banget Tinggal Unsur Subjek Tambah Imbuhan Unsur Predikat Ditambah Imbuhan E Kemudian Tambah Imbuhan Positif Pertanyaan Atau Negatif Ini Wajib Dihafalkan Pola Ini Iya Berarti Kita Sudah Punya Berapa Hukum Ada Dua Hukum Yang Pertama Predikatnya Kata Benda Atau Nama Atau Profesi Yang Imbuhannya Masih Enggak Imnida Imnika Gai Animnida Itu Predikat Yang Predikatnya Kata Benda Atau Kata Nama Orang Atau Kata Nama Profesi Nah Ketika Keterangan Tempat Maka Jangan Pakai Yang Dulu Kita Pernah Pelajari Keterangan Tempat Gunakan Is Is Nida Is Nika Ijian Semenida Oke Ini Wajib Mulai Dipila Pilah Jadi Kalau Anda Tiba-tiba Masuk Ke Video Ini Dan Tidak Paham Maka Anda Harus Melihat Video Sebelumnya Sehingga Akan Nyambung Pembahasannya Oke Bisa Dipahami Jadi Imbuan Subjek Nen Masih Sama Imbuan P Ada E Yang Artinya D Ditambah Dengan Kalau Positif Is Nida Negatif Is Nika Kalau Pertanyaan Is Nika Kalau Negatif Is Nida Contohnya Kayak Gini Nanan Hakui Semenida Positif Saya Di Sekolah Nanan Hakui Is Semenida Saya Tidak Di Sekolah Tangsinin Hakui Semenikah Apakah Anda Di Sekolah Bisa Dipahami Demikianlah Materi Tentang Yang Predikatnya Berisi Kata Keterangan Tempat Jadi Bagaimana Membuat Kata Keterangan Tempat Di Dalam Sebuah Kalimat Bahasa Korea Ternyata Pola Dasar Subjeknya Tidak Berubah Yang Berubah Predikat Imbuan Predikat Yang Harus Di Diubah Kalau Imbuan Benah Masih Ingat Imnida Imnika Ga I Animnida Kalau Keterangan Tempat Tadi Apa Yang Positif Is Pertanyaan Is Semnika Kemudian Negatifnya Iji An Semnida Semoga Materi Ini Bisa Anda Pahami Kalau Belum Diulang Ulang Lagi Dan Terus Dihafalkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kianya Assalamualaikum Kianya